Intro Ya Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan seperti biasa kita masih membahas tentang di era MEA, Bepom, tingkatkan kualitas. Dan kalau berbicara tentang MEA berarti kan ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara yang memang harus siap untuk menghadapi era yang sangat luar biasa bersaing ini ya. Kita kembali ke burita-burita. Berbicara tentang MEA, kawasan Asia Tenggara, 10 negara berarti potensi kita bersaing juga dengan negara-negara lain, luar biasa besar kualitas harus ditingkatkan. Tapi kalau tidak salah, beberapa waktu lalu Bepom Pekan Baru menemukan beberapa produk bukan dari kawasan Asia Tenggara. Lalu bagaimana pengawasan Bepom untuk hal seperti ini? Dan sebenarnya apakah benar dari luar Asia Tenggara atau seperti apa? Ya, bicara mengenai produk dari mana sih asalnya? Itu namanya produk ilegal ya. Kalau produk ilegal memang betul-betul ini suatu bisnis perdagangan, black market. Ini tidak ditangani saja oleh Indonesia, tapi secara internasional kita tangani. Kita punya Interpol yang menangani hal ini. Kita punya operasi namanya operasi Pangea. Ini terkait dengan internasional sistem untuk mengawasi produk-produk ilegal. Jadi belum tentu loh dari kawasan di luar dari Asia Tenggara. Seperti itu ya, karena itu harus ada pendalaman. Kita harus kembangkan lagi penyidikan apa betul itu dari sana. Jadi memang ini tidak mudah seperti itu. Tapi yakinlah bahwa Badan POM tentu sudah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan produk masuk seperti itu. Banyak hal kita lakukan. Baik itu pengembangan konsep. Nanti KIE-nya, komunikasi informasi edukasi kepada masyarakat. Hati-hati loh. Cek KIK-nya. Kemasan, lalu izin edarnya, dan kedaluarsanya. Betul, itu memang penting ya. Penting harus diperhatikan. Apalagi untuk konsumen juga ini harus di edukasi. Nah, tadi terkait dengan, harusnya nih, MEA dan berhubungan dengan banyak negara. Bagaimana hubungan BEPOM sendiri dengan badan pengawas di negara-negara lain yang tergabung dalam MEA ini? Iya. Hubungan BEPOM dengan negara-negara ASEAN lain, kita punya namanya ACC-SQ. Ini adalah ASEAN Commission, ASEAN Consultative Commission for Standard Quality. Artinya untuk melihat standar quality. Nah, untuk produk obat tradisional dan suplemen, kita punya working group, working group TMHS. Yaitu Traditional Medicine and Supplement Health. Nah, di sini melakukan, betul-betul membuat suatu pertemuan, meeting berkala, itu dua tahun sekali. Itu untuk produk obat tradisional dan suplemen. Kemudian juga dengan bangga, ini saya harus menyebutkan, ya. Untuk produk obat, ini Indonesia menjadi satu bagian daripada komiti PICS. Itu adalah, PICS itu kita nomor 41 di negara. PICS ini adalah Organisasi Pharmaceutical International Commission. Nah, di dalam PICS ini, ya, di dalam PICS ini itu diperiksa kepatuhan industri farmasi terhadap cara pembuatan obat yang baik. Dan tidak semua negara, ASEAN itu baru Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, Indonesia selalu diminta untuk menjadi panel ekspor, untuk melihat CPOB di negara-negara lain. Jadi, banyak hal kita sudah di dalam ASEAN itu membuat harmonisasi pertemuan-pertemuan bagaimana produk-produk yang beredar itu aman, berkasiat, dan bermutu. Oke, memang harus dipastikan seperti itu. Tapi memang edukasi terhadap masyarakat juga sangat diperlukan. Dan Bepom mencoba berinovasi dengan lewat kontak senter. Nah, seperti apa cara kerjanya? Kita lihat dalam tanya berikutnya. Selain melakukan pengujian dan pemeriksaan bahan pangan dan obat-obatan, Bepom juga mengedukasi masyarakat pentingnya peduli terhadap bahan pangan dan obat-obatan melalui kontak senter Halo Bepom 1500533. Kontak senter yang telah beroperasi sejak tahun 2013 ini, melayani aduan masyarakat terkait kualitas bahan pangan maupun obat-obatan yang beredar di pasaran. Layanan kontak senter ini dimanfaatkan bagi para pelaku usaha sebagai sarana informasi untuk memeriksa kualitas produk impor dan ekspor. Menurut data Pusat Informasi Bepom, sepanjang tahun 2015, sebagian besar pertanyaan dan aduan yang dilayani oleh Halo Bepom meliputi keamanan pangan dan legalitas produk yang beredar di pasaran, mengingat mudahnya peredaran produk palsu di tengah masyarakat. Selama dua tahun beroperasi, tercatat sebanyak 18 ribu aduan dan pertanyaan ditangani Halo Bepom. Namun, menurut Kepala Pusat Informasi Bepom Rita Endang, jumlah tersebut menunjukkan bahwa kinerja Bepom dalam melayani masyarakat belum menyeluruh dan perlu peningkatan. Untuk makin mempermudah layanan kepada masyarakat, di tahun 2016 ini kontak senter Halo Bepom menargetkan untuk membuka pelayanan terpadu satu pintu. Oke, ada Halo Bepom. Apa sih yang bisa dilaporkan masyarakat di situ? Apakah produknya, keadaan luar sana, atau misalnya ada kecerigaan masyarakat, ada produk tertentu, langsung bisa dilaporkan ke Bepom? Ya, jadi Halo Bepom ini tidak hanya untuk masyarakat, jadi termasuk proses bisnis oleh pelaku usaha. Itu juga bertanya bagaimana sih, apa sih standarnya, peraturannya apa yang dapat mendukung produk mereka. Dan terkait dengan masyarakat, banyak sekali pengaduan-pengaduan, ya, terkait dengan baik itu. Apa sih, ini produknya terdaftar atau enggak? Lalu saya menemukan produk, kok enggak ada nomor izin edarnya? Itu kita dengan bangga, dengan senangnya, masyarakat aktif memberikan informasi kepada Badan POM, dan ini tentu berguna bagi Badan POM, untuk kemudian mengembangkan, menindaklanjuti. Jangan sampai produk yang sudah dilaporkan tersebut, ya, dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Oke, oke. Ini kalau kita lihat ya, salah satu hal yang memang harus diedukasi ke masyarakat adalah, seperti beberapa waktu lalu, kita sering mendengar ada broadcast, ya, Bu Rita, ya, tentang mengatakan bahwa ada buah kalangan dari salah satu negara di Asia Tenggara ini, tidak lulus, kesehatannya tidak bagus lah, bahaya, gitu. Nah, kemudian, ini kan tidak ada yang melaporkan, Bu. Apakah memang B POM sendiri menindaklanjuti itu, atau seperti apa? Ya, kita tindaklanjuti, ya, biasanya dengan laporan seperti itu, tidak langsung kita bantah, tapi kita lakukan pertama kali adalah sampling. Pertugas kami, kami ada 32 unit balai besar, balai POM di seluruh Indonesia, itu melakukan sampling terkait dengan berita. Meskipun itu beritanya adalah, quote-unquote, hot, gitu ya. Meskipun seperti itu. Itu kita tindaklanjuti, kita sampling, kemudian kita lakukan pengujian. Kita lakukan pengujian. Hasilnya tidak tepat, seperti yang disampaikan, memang kemudian kita berikan kepada masyarakat warning. Kita berikan public warning kepada masyarakat. Ya, kemudian kita klarifikasi, itu hoax. Nah, hal-hal seperti itu memang kami lakukan. Namun, sekali lagi, itu bukan karena ada laporan saja. Secara berkala priori, kami melakukan memang sampling dan pengujian. Ini memang bagian daripada proaktif Badan POM untuk melindungi kesehatan masyarakat. Oke, nah ini sebenarnya kalau yang tadi masalah broadcast juga. Kita lihat di beberapa media sosial, sedang marah, misalkan ada coklat yang isinya ada ulatnya, misalnya, atau ada susu yang ada, katanya ada kaki katak. Ini kan sangat mengerikan. Nah, ini bagaimana BEPOM menanggulangi dan menyikapinya. Dan apa sanksinya? Kita akan bahas lagi dalam berikutnya. Tetap bersama kami di Al-Indonesia.